Matan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD Republik Indonesia Dapil Provinsi Kalimantan Tengah. Ia secara resmi menyerahkan berkas pendaftaran tersebut di kantor KPU Kalteng Jalan Jenderal Sudirman Palangkaraya pada Senin 8 Mei 2023 kemarin. Dalam penyerahan berkas itu, Agustin Teras Narang pun mengaku mendapatkan dukungan dari 13 kabupaten dan 1 kota yang ada di Kalteng. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Devita dari Tribun Kalteng. Silahkan rekan Devita. Terima kasih rekan Hariska. Sekutar penyalonan oleh Bapak mantan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang kembali mencalonkan diri sebagai DPD RI Priode 2024-2028. Pendaftaran ini ditandai dengan penyerahan berkas yang diterima langsung oleh Ketua KPU Kalteng, Harmai Naksir, disaksikan oleh Ketua Bawah Su Kalteng pada Senin 8 Mei 2023 lalu bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kalteng Jalan Jenderal Sudirman Palangkaraya. Dalam kesempatan ini, Teras mengaku telah mendapatkan dukungan dari 13 kabupaten dan 1 kota yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya hal ini menandakan bahwa masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah telah memberikan dukungan secara administratif kepada dirinya dalam pencalonan sebagai DPD RI. Menurutnya, sebagai anggota DPD RI merupakan wujud dari pelwakil daerah. Maka dari itu, ia yang mencalonkan diri sebagai wakil daerah tentu akan berupaya agar setiap kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Tengah memberikan dukungan kepada dirinya. Politikus PDI perjuangan ini pun turut memberikan tanggapan terkait banyaknya wajah baru yang mencalonkan sebagai anggota DPD RI. Menurut Agustin Teras Narang, adalah hak setiap orang untuk mencalonkan sebagai wakil daerah dalam hal ini anggota DPD RI. Namun, ia berharap sebagai wakil daerah harus benar-benar paham dan mengerti tentang daerah yang diwakili. Karena DPD RI bukan lagi tempat untuk belajar, melainkan untuk mengabdi tentang perjuangan kepentingan bagi rakyat dan daerah yang diwakili. Ya, mungkin demikian yang saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi yang dari Rekan Devita dari Tribun Kaltang. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan mewawancara dengan Agustin Teras Narang, calon DPD Republik Indonesia Dapil Kaltang, serta Harmain Ibrahim, Ketua KPU Kaltang. Berikut teliputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saya semuanya. Dan, teman-teman saya lihat, saya pada pagi hari ini telah mengelengkapi persyaratan yang terkait dengan pencalonan saya untuk sebagai anggota IPDRP daerah pemilihan Kofisi Kalimantan-Tenang. Tadi telah dikirimkan oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan-Tenang, beserta anggota. Dan, kemudian tadi telah disaksikan juga oleh Ketua Bermaslu, beserta anggota. Bapak Ternas Narang, Agustin Teras Narang adalah salah satu dari Bapak Ternas Narang adalah salah satu dari Bapak Ternas Narang DPD yang dalam verifikasi faktual untuk pencalonannya sudah mengusara, ada 10 orang ya. Nah, dari 10 orang itu sudah ada 4 orang yang sudah menyampaikan pendaftaran untuk pencalonan. Jadi, pertama kemarin ada Bela, kemudian Siti Asiante, kemudian Ernie, kemudian terakhir Bapak Ternas Narang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!